Dan Umirsa Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang Firman Syahadi mengamuk saat sidak di lokasi sungai Ditimbun. Saat sidak, pengembang berusaha mengulur waktu dari kesepakatan yang telah ditetapkan bersama agar segera dilakukan normalisasi sungai Sei Hitam. Inilah video detik-detik Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang Firman Syahadi dan Ali Subri, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Palembang mengamuk lantaran pengembang perumahan yang dilakukan penimbunan sungai mengulur-ngulur waktu meminta agar menunggu pihak lainnya hadir sebelum dilakukan normalisasi sungai di lingkungan warga. Komisi 3 DPRD Kota Palembang meninjau langsung dampak dari penimbunan sungai yang mengakibatkan aliran air tersumbat di Kelurahan Bukit Lama, Indir Barat 1, Palembang. Hal ini berdampak pada genangan air di lingkungan warga di 4 ERT. Air yang menghitam dan berbau tidak sedap menimbulkan keresahan warga. Ratusan rumah warga pun meski tidak dalam kondisi penghujan, tergenang air hitam dan berbau. Komisi 3 DPRD Kota Palembang bersama instansi terkait pun melakukan sidak ke lokasi pengembang untuk melihat langsung sumber tersumbatnya aliran air di lingkungan warga. Dari pantauan, air tidak mengalir diakibatkan pembangunan perumahan yang menutup aliran anak sungai hitam. Komisi 3 DPRD Kota Palembang berharap warga turut berperan aktif dalam mengawasi, melaporkan dan bekerjasama untuk mengawal program pembangunan di Kota Palembang agar tidak disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, AI News, melaporkan.